Kalau itu perlakuan lain, jadi gini, mau jam berapa? Jam 6 suruh sampai rumah? Oh, gampang. Telepon saya Travel Legends, saya minta VIP. Itu bayarnya yang gotil itu. Bayarnya 5 juta sampai 6 juta. Next day, same day. Nanti kali gue bikin aturan gitu aja, jadi gue cuannya bisa lebih ya. Hahaha, buat supirnya. Gue angkot sekirinnya bisa lebih ya. Buat supirnya dong, biarkan semangat ya. Maksudnya kan simbiosis, mutualisme gitu. Same day delivery. Kalau yang... Udah kayak gojek, bro. Oh, gojek. Kalau yang sekarang ini, jam 8, jam 9 pagi diambil. Jam 11 malam, jam 12 sudah sampai. Gila. Di Jakarta, Jakarta lho. Gila, men. Same day, men. Buat anjing. Ini orang nggak tahu rumus-rumus begini. Kalau kita mah. Kok jadi dikasih tahu? Nanti ada orang-orang pada tahu pada pintar. Udah apa, apa video lu aja nanti banyak niru pasti. Oke, next. Kalau yang ini buat kirim-kirim anjing gimana? Nah, kan untuk anjing herder itu tuh anjing-anjing cukup gede ya. Maksudnya kandangnya bisa anda memperfet 7, 6. Jadi gini. Saya biasanya kirim anjing. Itu pakai pet travel yang sudah langganan saya. Orang Bandung. Kan ini Surabaya, kenapa langganannya orang Bandung? Tunggu, karena dia satu minggu sekali rute dia itu hari Rabu masih ke Surabaya. Setiap Rabu? Jadi dia tiap selasa itu ada kiriman dari Jakarta, Bandung, Jakarta, terus arah ke timur ke Surabaya. Jadi tiap Rabu dia masih masuk Surabaya. Nah, Rabunya gue suruh jemput anjing kiriman saya untuk dibawa pulang ke Jakarta. Tiap minggu rute-nya? Tiap minggu. Gila. Berarti segitu banyak ya trafik anjing sebenarnya ya? Ya, jadi kayak minggu lalu saya sudah kirim dua. Itu juga lucu. Rabu diambil. Ternyata dia berhenti istirahat. Di tempat teristirahatkan. Kan nenek kan kasihan tidurnya kurang kan? Lagi desa, gue telpon lagi. Gue harus balik ke tempat saya karena ada kiriman satu lagi. Jadi dia kirim dua. Berapa ukus kirimnya? Nah, itu. Satu ekor biasanya satu dua lima puluh satu juta. Sampai satu juta dua empat puluh. Masih oke lah. Ya, jadi. Jadi hari bisa kebaik. Nah, ini travel ini bagus ya. Dulu yang saya pakai sebelumnya juga bagus. Tapi enggak bisa same day delivery. Kalau yang... Udah kayak gojek bro. Oh, gojek. Kalau yang sekarang ini. Jam 8, jam 9 pagi diambil. Jam 11 malam, jam 12 sudah sampai. Gila. Di Jakarta. Jakarta lho. Sudah sampai. Gila men. Same day men. Gue menganjing. Jadi nanti gue boleh promosinya. Same day service. Iya dong. Pasti dong itu kan. Lho kayak ditopet kan tulisannya. Next day. Iya bener. Itu berapa tarifnya. Iya. Yakin esok sampai. Kalau biasanya kan. Esok sampai. Hari ini sampai. 11 malam pun dikirim ya. Dikirim. Jadi dia gini. Pak, boleh enggak saya kirim orangnya. Gini. Lu telpon orangnya janjian. Jam 2 pagi pun diterima. Wow. Pokoknya. Tidak sampai. Tidak sampai. 24 jam. Tidak sampai. 12 jam. 12 jam ya. 12 jam ya. Jakarta. Surabaya sekitar 9 jam ya. Iya. Kalau dia jam 9 pagi jemput. Udah 12 jam dong. 9 malam udah 12. Tapi kan. Kalau kecenderung. Oh mungkin karena muter traffic ya. Iya. Soalnya kan gak bawa 1 ekor doang nih. Iya. Jadi. Same day service. Langsung sampai. Pokoknya same day. Ibaratnya jam 12 malam pun. Dia tetap datang ke door ya. Ini. Ini hari. Gue udah jual satu. Iya. Hari ini kan hari ya Pak? Kamis kan. Kamis. Eh bukan ini hari. Selasa gue udah jual satu. Kemarin kirim. Jakarta juga. Tangerang. Tadi malam jam 11 malam sampai. Nah. Untuk. Untuk. Kan kayak tadi kan. Koko bilang 1 juta sampai 1 juta 250 ya. Iya. Untuk same day harga sama atau? Sama lah. Sama lah. Sama. Supirnya sama. Makannya sama. Bensinya sama. Sampai. Enggak. Maksud saya kan. Biasanya kan. Gak beda kita kayak pakai Tiki gitu. Regular. Next day. Same day. Nah. Nanti gue bikin aturan gitu aja. Jadi gue cuannya bisa lebih ya. Hahaha. Buat supirnya. Hahaha. Kuang kuat kiri bisa lebih ya. Iya. Buat supirnya dong. Biarkan semangat ya. Maksudnya kan. Ya. Simbiosis mutualisme gitu. Tapi. Kalo kita kena travelnya. Gak gena itu bahaya. Saya pernah kirim anjing. Gak gena itu tuh. Apa Indonesia nya? Gak gena itu. Gak terkoordinat dengan baik. Oke. Gak reputable lah ya. Iya. Jadi. 22 jam baru sampai aja ya. Kemana aja? Ya ke Bandung. Kesini. Jadi gini. Lu kemana aja? Oh saya masih ke Jogja. Gak mau saya. Karena kenapa? Lu kalo dari tol. Turun Solo. Dekat. Kalo lu masih ke Jogja lagi. Kan lu masih turun satu setengah jam. Ya gak mau. Iya. Oh saya turun ke Solo gak apa-apa. Semarang gak apa-apa. Tapi kalo saya turun ke Jogja pak. Habis Jogja saya turun ke Magelang. Oh enggak. Saya cari rute yang lain. Iya. Oh jadi Koko bener-bener. Ibaratnya kalo udah percaya pun tetep nanya rute ya. Kalo rutenya padat ya jangan deh. Iya. Lu bawaannya kemana? Oh dari sini saya mampir ke ano pak. Ke Solo pak. Dari Solo. Solo saya Jogja terus Magelang pak. Wah mis. Jangan mis. Muter kejauhan ya. Itu bisa sampe 18 jam. Karena berbalik. Safety first. Ya. Karena yang kita ngomong ini soal nyawa ya. Iya. Jadi saya selalu ngomong pembeli. Lu bayar ongkos kirim 1 juta. Kalo ada kurangnya. Itu tanggungan saya. Iya betul. Tanggungan saya. Dan bahkan pun ada bos di Jakarta. Yang punya apa ya. Tempat apa itu. Pak Tanto. Saya mau minta. Oh. Nanti malam harus sampe anjingnya. Karena itu ulang tahun anak saya. Buset. Terus saya bilang. Orang itu kadang-kadang kejam juga ya. Iya. Pas yang mendadak. Kalau itu perlakuan lain. Oh. Jadi gini. TVIP. Mau jam berapa? Jam 6.00 sampai rumah. Oh gampang. Telepon saya travel agent. Saya minta VIP. Itu bayarnya yang gotil itu. Bayarnya 5 juta sampai 6 juta. Itu berapa jam nyampe. Bener-bener mungkin cuma bawa satu anjing itu doang kali ya. Iya mbak satu anjing itu. Jadi misalnya. Misalnya. Dia minta jam 6.00. Kita mundurin 10 jam. Berapa sih? Trek mundur ya. Jadi kan jam 8 dong. Ya. Jam 8 malam. Atau jam 8 pagi. Seperti jam 6.00 sampai. Betul. Kita mundurin. Sekarang jemput sendirian. Betul. Dijemput sendirian. Bener-bener special delivery. Iya. Dan mobilnya saya minta. Innova Ribbon. Tengoklah Innova Ribbon. Minim paling jelek. Avanza. Bukan Agia. Kalau Agia bisa lebih. Goyang. Bukan mobil yang goyang. Anjingnya muntah bro. Goyang mobil yang muntah. Anjingnya kayak di kapal. Kayak di kapal ya. Iya. Jadi minim Avanza. Jadi. Apa itu namanya. Biasanya minta Ribbon. Tengok sama Ribbon. Jadi pokoknya dari Koko. 6 juta lah. VIP kan 6 juta. Dari Koko pokoknya. Menyediakan semua fasilitas ya. Ibaratnya one stop lah. Kadang-kadang gini loh. Ada breeder yang. Gue cuman mau jual. Urusan. Kirim-kirim. Lo cari sendiri. Dari Koko pokoknya udah punya rekanan ya. Ada. Nah ntar di share kok. Siapa tau ada. Yang lalu itu malah orang ke Bandung. Kebetulan yang beli itu. Temennya istri saya. Temen baik. Saya bilang yaudah. Lu bayar minat cepet kan. Lu bayar 6 juta. 6 juta nya gue kasih istri saya. Lu berangkat ke Bandung. Lu kirim anjingnya. Lu sana. Lu ketemu temen lu sana. Jadi happy ya. Jadi happy kan. Dimodali 6 juta ya. Iya. Jadi tol sama bensin. Dia beli sendiri kan. Jadi saya bisa kirim cepet. Saya bisa kirim cepet. Saya bisa kirim reguler. Betul. Tapi para pembeli di saya. Iya. Nggak usah khawatir. Saat anjing mau berangkat. Saya udah kasih videonya. Makan harus bagus. Minum air gula. Makan daking semua. Supaya dia fit di jalan. Jadi benar-benar nyampe kesana. SOP nya itu jelas. Iya kan. Kadang-kadang soalnya banyak case. Iya kan. Saya ada pet shop kan. Kadang-kadang customer datang. Kok? Wah. Anjing saya baru datang nih. Nggak mau makan. Kenapa ya? Kalau di. Di. Dari kokoma. Mau langsung makan. Pasti mungkin. Nggak ada kendala itu kali ya. Karena emang drive makanan. Kebahagiaan. Mau makan. Karena tadi saya lihat drive-drive makanan. Drive mainnya benar-benar. Maksudnya ada. Saya kan orang baru. Maksudnya kan orang. Anjing. Biasanya ngeliat orang baru kan ada. Itu ada triknya. Oke. Ada triknya. Anjing sebelum berangkat. Kita kasih makannya kenyang. Oke. Oke. Tapi. Jangan waktunya dari jemput. Agak lama. Supaya enggak muta. Supaya enggak vomit duluan ya. Ya. Supaya enggak muta di mobil. Kita enggak. Dia sampai. Dia pasti lapar. Karena tadinya makannya kenyang. Iya. Betul. Iya kan. Ini orang enggak tahu rumus-rumus begini. Kalau kita mah. Kok jadi dikasih tahu. Nanti orang-orang pada tahu pada pintar. Oh enggak apa-apa. Video lu aja nanti banyak niru pasti. Iya. Enggak apa-apa. Share. Orang bisa niru tapi enggak mungkin lebih dari gurunya. Betul lah. Iya kan. Kita kasih rambutnya cara potongnya. Iya. Tapi guntingnya kayaknya kita enggak kasih. Setuju. Iya. Emang karena itu kan berbalik. Patient ya. Kita ngomong. It's all about passion. Yang. Dan. Setiap orang udah punya rejeki masing-masing itu enggak bisa bohong lah ya. Jadi makan yang baik itu untuk anjing itu penting. Segitu pentingnya ya. Kadang. Iya. Soalnya kan. Ada orang yang penting. Yang penting. Yang penting anjing gua kenyang. Mau merek apapun enggak penting. Yang penting perut kenyang. Nah kalau di koko emang benar-benar kualitas dog food. Saya pakai dua dog food. Satu figure. Satunya winner plus. Iya. Winner plus yang punya koahan ya. Orang. Iya. Medan. Orang ngomong winner plus jelek. Bro. Seeger show pameran nasional Jerman itu full satu stadion sponsornya winner plus. Apa jelek. Ya. Itu kelas dunia loh. Ya bener. Kalau jelek nggak bakal mungkin dikasih buat sponsorin Seeger ya. Ahan itu ya ahan. Ya. Sampai takut diriku meninggalkan di kao. Ya kan. Gua dibikinin kaos winner plus banyak sekali. Ahan. Sampai dia ke Jerman pun kemarin lihat pameran pameran nasional Jerman. Ulangnya saya dibelikin jaket. Jaket apa winner plus. Panas tapi bro. Di sini tropis. Di sana waktu dia beli tiga derajat bro. Saya pakai di sini bro. Sauna. Teringat tembok ketek basah bro. Jaketnya tembok banget winner plus. Jadi gini. Kita nggak bahas panasnya. Tapi kita ngomong bahwa. Saya di sini cuma pakai winner plus dan Vigor. Winner plus itu lebih bagus. Disclaimer. Ini bukan endorsement. Bukannya ada pesan sponsor. Bukan. Cuman. Ini buka dapurnya. Ngomong realitanya aja. Ya. Ngapain kalau saya nggak pakai bagusnya. Bagusnya. Ya bener. Jadi winner plus itu saya pakai yang. Junior. Dan saya pakai yang. Papi. Starter. Kek, 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 kek. Jeleng. Saya pakai yang Papi Starter. Dua tipe yang pakai. Cuman sekarang saya lagi pakai yang baru lagi. Yang bagus. Itu adalah. Adal Silver. Dari winner plus juga? Ya. Itu satu saknya harganya. Satu juta enam ratus lapan puluh. Berapa kilo? Lapan belas. Hampir cepat. Ya hampir cepat. Ya hampir cepat. Ya hampir cepat. Tapi kualitasnya. Top Marco. Top. Top. Nah itu buat si Jurassic Park. Berapa banyak makannya kok? Oh. Si Lenny Roberto itu makannya satu hari satu kilo bro. Makannya vigor bro. Satu hari cepat ceng. Satu hari satu seribu. Tuh dia aja garo-garo kepala tuh. Pening kepala. Sehari satu seribu. Ya. Jadi dia makannya itu satu kilo satu hari satu kilo. Tidak. Ya 900 sampai satu kilo lah. Terus dagingnya satu hari itu. 200 gram. Bukan masalahnya. Dia makan sehari 100 ribu. Tadi kita makan aja berdua. Tungguan 80 ribuan. Kenyal. Ya. Ya mau gimana? Apa lu mau jadi Lenny? Jangan. Saya bahagia menjadi diriku. Jadi Lenny itu makannya banyak satu kilo. Iya. Soalnya kan banyak breeder bilang. Ah lu mah jualan anjing. Untung dari anjing lu makan dari anjing.